Yo, what's up guys, kembali bersama gue, hari ini gue What's up man, kok tau itu anjing itu Baru intro selalu ya Sebelum kita mulai dengan videonya, jangan lupa subscribe Dan jangan lupa like video ini Dan kita langsung mulai dengan video untuk hari ini guys Dewa Builder Apa, apa Mau apa ini Kamu NPC, eh bukan Ya, jadi ini, Pin Sekarang kita mau baca-baca teori tentang Viva Fantasy, Pin Mana, cok Tapi lu jangan spoiler gue, Anji Iya, enggak, teori apa ya Teori, banyak-banyak teori lah pokoknya lah Ini kita reviewer, saya Masih banyak yang bilang lu dewa, Anjing Enggak, lu dewa bukan Ya, gue dewa, dewanya siapa Tapi gue anak dewa, gue gak tau ya Teorinya liar, soalnya Oh iya, iya, iya Oh iya, iya, iya Oh iya, 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 iya Iya, nah kita baca-baca teorinya nih Soalnya banyak banget Oh iya, juga guys Bagi kalau kalian gak tau guys Kemarin ini kita trending 24 di Indo guys Trending, bro Ada gue trending guys Anjay, kelas Itu juga ada gue, cok Di intronya Si pucat ini, Anjing Yang mana sih ini dulu Lihat guys, kartel lainnya kan berwarna-warni guys Lihat karakter gue Coba, kiri-kiri Jauh, co, masih kiri, co Oh iya Nah ini, lihat tuh Si putih ini Kartel gue putih doang, Anjing Putih, rambut-rambut Udah cukup Udah bajunya jelek lagi Bajunya kayak orang idiot ini Pemulung, Anjing Lihat deh Lihat loh Tuh Gak diwarnain, Anjing Kayaknya males ada gue guys Orang-orang guys Emang males anjing Lama-lama gue warnain sendiri Anjing Pertama nih, pin Dari Noterone Alasan Azri Oke Alasan Azri Berumur panjang Dan tidak mendua Di episode 3 Azri bilang Kalau orang-orang bertopah Yang curi sihir secara massal Tujuannya untuk Bangkitin batu filosofer Batu filosofer Dan kekuatan batu filosofer itu Bisa memberikan ke Apa Penggunanya hidup abadi Jadi kemungkinan Azri Bunya batu filosofer Ini teori menarik ini Abadi? Emang lo abadi? Jangan bilang, jangan bilang ke gue Di episode ini kan gue bilang Gue udah ada Iya, lu bilang ke Pak Gem Oh iya, lu bilang gitu Terus lu bilang ke Pak Gem gini Aduh, bocah gitu Lu bilang ke Pak Gem Bocah anjing Iya, co Bagam yang serap Padahal lu yang bocah Goblok lu yang bocah Pokoknya gue mau kasih tau guys Ntar ada satu episode Itu ceritanya tentang backstory gue semua Emang iya? Iya Anjing, co Ini karakter utama Diam-diam Azri Enggak, co Ntar aku diem-diam karakter utama Soalnya pokoknya nanti di season 2 ini Pokoknya diceritain semua gitu loh, pin Via dari mana Itu dari mana Blah-blah-blah Batu Batu generasinya kan diceritain juga Enggak, gue diceritain gak? Gue, kayak pin dari mana diceritain gak? Dari penebak kayu anjing Satu Cang, men Gelek banget anjing Oke, ini terus Apa nih? Teori kedua aja pin Baca tuh pin Siapa Azri sebenarnya? Menurut gue Azri adalah Tangan kanan dewa Anum Yang gak terima kalau tuanya di segel dewa Dewa kelompoknya Enki Dan pas Azri pingsan Pak Gem dengan sihir yang gila itu Tujuannya buat lindungi Marvel Dewa Anum Siapa Anum anjing? Anum itu yang dewa jahat itu loh Yang di episode 3 Lu dewa Anum anjing katanya? Gak tahu siapa gue Dewa Anum suka mancing guys Anjing emang iya? Emang iya? Iya ya Yang pernah Ini Azri udah tau ceritanya sebenarnya guys Tapi gak mau spoiler tuh Iya gue gak mau spoiler yang membelumnya Cuma vaccumetnya aja Gue dewa yang mana pin Soalnya ada 3 nih Gue gak tau color gue Gak tau Inlil Atau gue Dewa Enki, atau Anu. Nggak tau, lu bisa aja lu antara dewa itu atau anaknya lah. Nggak tau, guys, ya. Ini soalnya teori baru nih, tangan kanan dewa. Kemungkinan salah satu atau ada beberapa pria wanita bertopeng yang pernah dilawan Marvel bekas Royal Knights. Bener sih, ini teori menarik nih, guys, ya. Apakah Royal Knights itu yang manusia-manusia bertopeng, guys? Emang iya, mas. Kenapa Royal Knights nyerang? Kalau gitu, kenapa Royal Knights nyerang temannya sendiri, anjing? Para legendaris, statu-regedaris. Ya, nggak tau. Kita kan belum tau, kan, ceritanya gimana, kan? Kalau kasih tau gue sekarang, ini spoiler namanya, guys. Jangan kasih tau aja, ini lu tau semuanya. Jangan kasih tau, Cok. Sumpah, jangan kasih tau ya. Karena Phil udah baca-baca teori kalian. Dia bangga banget sama kalian, gitu. Akhirnya, guys, kalian bikin teori itu yang bagus-bagus semua, gitu. Kayak contohnya kemarin, di episode 2. Udah dijelas-jelas, gue dibilang Ace of Clover, gitu. Masih aja, tebas. Teori gue, Azri itu King of Clover. Alah, gue pusing, Cok. Azri semua teori, guys. Nggak ada teori gue apa ini? Lo punculnya belum, anjing. Kepin ada nggak, Kepin? Kalau Azri adalah NK, bisa dilihat di apps sebelumnya, di Alhaibs. Dia ngeliat naga dari Void, dia cukup kaget. Karena di The Void kan ada Babylonia yang lagi disegel. Setelah perang kawan Anu, mungkin bikin dia juga takut kalau Anu bakal makin. Ya, masuk akal sih ini teorinya sih. Ya, pokoknya dia, ini dia teorinya tentang gue kaget gitu, Pin. Anjing. Kaget, kaget kalau tiba-tiba kalau ada kandal dari The Void gitu, ya kan? Emang lu sas anjing lu, anjing. Ya anjing, kenapa ya? Gue dibikin sas mulu ya? Ya anjing, emang lu sas goblok, lu tahu semuanya. Lu tahu semuanya, terus lu ngasih tahu temen lu, anjing. Emang kayak gitu loh, gimana ya? Namanya kan, Oh, ini guys, ini bukan teori sih. Tapi dia cuman ngeceplikin. Ternyata Calvin bisa bikin orang nangis juga ya. Gue kira jadi bahan komedi. Pas posisi Calvin kehilangan dia. Ya anjing, Calvin sih gila sih. Lu gimana reaction lu pilihan, anjing? Itu gila, tadi sedih banget, co. Sedih banget, anjing. Udah, dia ceweknya mati, terus dibuang sama rajanya. Oh, Calvin kan royal neck. Kayaknya bener deh, teori orang bermaskir itu royal neck, anjing. Soalnya kesakitan, ini kan? Para kesakitan lah, karena Calvin ini, co. Tapi yang dikesakitan Calvin doang. Lainnya kenapa, anjing? Kalau teori sekarang sih, kurang masuk nggak sih? Kalau begitu, kayak Calvin diserang. Masa Calvin diserang sama royal neck? Kayaknya dia punya masalah pribadi apa? Nggak, maksud gue royal neck yang pake topeng gitu loh. Kata teori tadi kan kayaknya bener. Soalnya kan royal neck ini kesakitan, contohnya Calvin. Tapi royal neck yang lain kenapa? Kalau Calvin kan karena dibuang rajanya. Makanya nyerang gitu. Tapi yang lain kenapa? Calvin ngebantuin Laffle sama dia. Sama dia, iji, co. Diserang sama kondisi yang bertopeng. Iya, iya. Dia diserang loh. Dari sini, what the fuck? Ajar joker aja. Apa gue jadi joker anjing? Seorang joker yang baik. Musuh yang saat ini ada joker yang jahat. Ini teori ya sangat-sangat. Di luar galaknya guys ya. Di luar galaksi. Nggak, nggak. Tapi nggak, nggak. Oh, itu masuk loh. Itu masuk loh. Kan ada Jack, Queen, King, Ace, sama joker juga ada anjing. Iya, tau. Jangan lupa ada joker. Iya, tau. Tapi kenapa gue jadi joker gitu? Kan gue di Black Ace of Clover gitu. Kenapa jadi joker gitu pertanyaan gue. Emang apa sih nggak boleh? Songgong amat. Raja Liko kok suaranya kayak Bang Rian Yayan. Emang Rian Yayan bodoh ya? Emang Rian Yayan. Emang orangnya. Oh, ya. Orang-orang yang pake jubah hitam itu. Nain D. Bikin krim Azri. Sambis rambut merah. Rambut merah siapa lagi? Nggak tau gue. Nggak tau gue. Nggak tau ini orang mungkin salah. Nggak tau warna. Nggak tau ini orang mungkin salah. Nggak jelas sih. Tapi pada mulai nge-sash ke sana semua ya? Nggak liat-liat ya? Iya sih. Azri salah satu Celestial yang muasa. Kekuatan sembilan lingkaran. Iya, sembilan lingkaran. Of the Abyss. Yang namanya. Sang Celestial Belial yang sama pemilik kekuatan sembilan lingkaran of the Abyss. Oh, dia kira gue tuh Belial, anjir. Bukan, guys. Ini bener-bener ini gue patahkan ya, guys. Belial sama gue tuh beda. Beda kan? Jadi kalau kalian nggak tau tuh, Belial tuh kan si Rafael pernah sebut kan. Kalau Belial tuh bukan dewa. Dia tuh lebih ke arah Spirit King gitu. Apa, Raja Spirit gitu. Oh, Raja. Iya, salah satu ya. Kayak gitu lah. Nah, kalau gue tuh lebih ke arah ke dewanya, guys. Jadi beda. Gue tuh di atasnya. Oke, kita lihat deh ya. Teri, jika di sini ada yang diambil dari Descartes tuh, apakah ada Joker? Nah, ini sebuah pertanyaan ya, guys. Nah, itu co. Itu, itu. Itu pertanyaannya. Pertanyaan keren, guys. Apakah ada Joker? Berarti Joker terkuat dong. Paling kuat dong. Kan ada King. Mungkin bukan kuat. Mungkin pinter kali. Kita nggak tau. Oh, iya. Bisa jadi tapi lebih kuat sih. Kayaknya kuat dan pinter, anjing. Wah, Joker. Keren sih kalau ada Joker. Tapi kita nggak tau, guys. Kita nggak tau di teori ini bener atau nggak ya. Iya, iya, nggak tau, nggak tau. Oke, iya. Ngomong pake M. Tapi tulisannya asli. Oh, iya, ini sih asli. Salah tulis, anjing. Lo salah edit. Goblok, anjing. Salah edit, anjing. Goblok banget, anjing. Orang ngantuk, 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 anjing. Edis team juga sama, co. Tuh. Gue mau pilihan bagus. Tulisannya steam, anjing. Sorry gue, anjing, guys. Anjing. Iya, fatah sih. Kita skiser dulu, guys. Lu emang udah tau. Wah, gue anggap diri gue sebagai Steve. Apakah Azra itu Babylonia? Anjing, gue satu bangunan, cuy. Gue satu negara. Azra, dewa Enki. Hayo, mana mungkin dia bisa tau nama dewa lainnya. Buku juga nggak ada. Ngaku aja, hayo. Guys, aku dewa yang mana, guys? Aku yang Anum atau yang Enki atau Enlil, guys? Itu teori yang semuanya terpopuler. Tiga itu, tuh. Anak kecil itu Rafael, gak sih? Tuh, itu Rafael, bukan sih? Iya, Rafael, kan? Iya. Ini tuh Rafael. Ini tuh Rafael, guys. Yang ini, nih. Rafael, anjing. Anak kecil yang diselamatin Calvin, kan? Tuh. Terus juga ini, guys. Gila, co. Ini, guys, buah. Mau kasih tau, guys. Ini maksudnya, jadi ini si Rafael ini bukan punya kakak. Si Hart, Lia. Ini bukan dia punya kakak. Bukan Lia. Jadi ini dia tuh penduduk Vermillion, senara. Si Rafael satu ini. Oh, penduduk doang. Penduduk doang. Jadi, aslinya dia penduduk doang Vermillion. Cuman, waktu lagi ada penyegelan hero brain, kan semua gempa tuh, guys. Itu dia diselamatin sama Hart. Tapi Hartnya malah ketimpa, jadi geprek, anjing. Apa nih? Aslinya jadi Rafael. Iya, jika. LSL, anjing. Goblok. Banyak kesalahan, anjing. Orang ini ya, rada lain, anjing, emang. Oke, gue mau bahas tentang ini, coy. Banyak orang bilang dikiranya pake emnik magic gravitasi, guys. Bukan, guys. Ini bukan gravitasi, guys. Ini maksudnya lagi power up gitu, loh. Pake emnikan waktu, kan? Iya, ini pake emnikan lagi power up gitu, kan? Bisa tunggu. That's right. Nah, tuh. Gitu, guys. Hmm. Dia senyum anjing tuh, creepy aja. Nih, nih, guys. Kalau kalian kan. Gak sadar, guys. Ini di satu frame ini gue senyum, nih. Sering, anjing. Ranjing. Senyum anjing. Soalnya gue kesel banget, sumpah. Pin, tau gak? Setiap orang reaction, ya. Orang reaction, gue banyak banget yang reaction. Gue liatin facecam mereka. Waktu lagi kayak gitu, mereka miss semua. Gue lagi nengok, anjing. Goblok. Gue miss gak? Gue gak tau lu miss atau gak, ya? Coba, coba lu liat, coba lu liat. Gue miss gak? Coba, coba, coba. Kita liat, coba, coba. Kita liat, coba. Kita liat, guys. Kita liat, guys. Gue miss gak ya? Seinget gue, gue tau deh. Gue liat loh dia senyum. Oke. Oh, gak, gak. Lo notice, lo notice. Cepat. Lo notice, bro. Jangan diem. Jangan diem. Iya lah, gue. Sok, anjing. What the fuck happened, yuk? Oke, ada. Mungkin gue notice, anjing. Soalnya banyak banget. Orang lagi ketawa lah. Orang lagi excited lah. Miss semua, anjing. Sialan, anjing. Gini, co. Reaksi itu harus juga perhatiin. Cuma reaksiin aja doang. Iya, co. Harus diperhatiin juga, co. Bukan cuma reaksi lu yang megah, yang terlalu teriak-teriak. Cuman lu harus tau juga isinya. Nah, disini, Vin. Gue mau challenge lo, Vin. Abak. Gue pake berapa magic. Disini gue bukan pake satu magic doang loh, guys. Oke, yang gue tau, yang gue tau ya. Oke, jadi ini gue sebut. Lu bergerak pas waktu diberhatiin. Oke. Oke. Kedua, lu pake kecepatan. Lu bisa teleportasi. Oke. Ketiga, lu pake kekuatan mata itu. Gak tau gue ya, apa itu. Yang ada mata itu ya. Sebenernya ada ini, ada empat. Apa tuh? Ada empat sihir yang gue pake sebenernya disini, guys. Jadi sebenernya ini yang gue lakuin sebenernya nih. Disini, Vin. Sebenernya ini sama-sama time magic, kan? Ya kan? Disini gue bisa gerak, kan? Ya kan? Nah, disini gue bisa gerak, nih. Nah, disini gue pake manipulasi waktu juga. Sama kayak PGM. Oh, manipulasi waktu lu bisa anjing. Oke. Oke, disini kan gue gerak, nih. Ya kan? Nah, disini. Kamu? Kamu bisa gerak? Ini, Vin. Dasar bocah. Nah, disini gue ngomong kan. Nah, itu. Lu mau coba main sihir waktu sama gue. Nah, oh. Ya kan? Gue udah ada. Nah, ini sebenernya, guys. Gue disini bukan teleport, Vin. Gue disini bukan teleport. Gue pindah-pindah kayak dari kanan ke kiri, ke kanan lagi, ke belakang PGM. Itu sebenernya gue bukan teleport. Nah, ya? Kalau di POV gue, ini kan dari POV-nya PGM, kan? Hmm. Kalau di POV-nya PGM, itu aslinya gue nge-brintin waktunya PGM. Oh, PGM berhenti. Iya. Anjing juga, anjing. Lu berhentiin PGM balik, anjing. Gila, tuh. Kan, makanya kan disini kan tulisannya ini, kan? Tulisannya gini. Lu mau coba main sihir waktu sama gue. Jadi sihir waktu lah, sihir waktu. Jadi, makanya disini, waktu dia nengok, set. Sampai sama gue. Gue pause waktu dia, kan? Set. Disini gue berhentiin. Nah, jadi. Nah, disini gue gerak lagi disini. Pindah-pindah terus. Oh, iya. Aslinya begitu, Vin. Oh, iya. Nah, ini sihir kedua, nih. Jadi yang lain, kan? Sini. Sini. Nah, ini. Sini. 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 Aku gak bisa gerak. Aku gak bisa gerak. Itu. Itu. Bukan. Bukan time magic. Itu telekinesis. Kalau lo tau. Oh. Ya, lo tau kan. Anjeng lo skill lo banyak banget, ayy. Banyak, banyak banget. Gila, anjeng. OP ya, anjeng. Ini gak ada yang bisa lawan lo, anjeng. Manusia bertopeng lah, apalah. Kontrol mati. Jadi gini, Vin. Jadi sebenarnya pakein disini gue bikin dia tuh gak bisa gerak. Kayak badannya bener-bener gue tahan gitu, kan? Soalnya kalau ini sihir waktu, dia gak mungkin bisa ngomong dong. Oh, iya. Gue berhentiin doang ya? Ya, kalau ini gue berhentiin doang badan dia. Gak bisa gerak. Ini telekinesis nih. Nah, kalau yang ini. Lalu dia masuk ke mata lo ini. Nah, kalau yang ini. Magicnya kalau kata... Apa? Kata Raphael ini bukan ilusi. Bukan magic ilusi. Artinya tuh kayak semacam ilusi, tapi bukan ilusi gitu loh. Jadi, apa ya dalam ilusi itu? Bisa ngefek ke dunia nyatanya gitu loh. Oh, inilah. Kayak Genzunsu gak sih? Bukan ya? Iya, mirip-mirip gitu lah. Tapi bukan ilusi. Genzunsu kan bisa mempengaruhi, kan? Iya, mempengaruhi dunia nyatanya gitu loh. Jadi, kalau ilusi kan kayak waktu si... Siapa? Genah tuh. Genah ke hero brain tuh skillnya dia kan. Pake topas. Dia kayak kasih-kasih ilusi-ilusi gitu. Tapi gak kenapa-napa kan. Nah, kalau ini gue beda nih. Oh, iya, iya. Ini kalau ini beneran bisa kenapa-kenapa. Oh. Ini pindah alam gak sih? Pindah dimensi anjing ini dia tuh. Masuk ke mata lo anjing. Kayak serasa pindah dimensi gitu loh. Kurang lebih gitu lah. Kayak penjelasannya kayak serah dan ribet emang kayak. Anjing. Soalnya beda-beda tipis. Ini, ini magic ini. Ya, pokoknya gue tuh punya kekuatan untuk nakutin orang lah. Pokoknya kayak. Nakutin dia sampe kayak gini, co. Oke, co. Ya, menyerang mental lah. Menyerang mental ya. Secara mental. Pokoknya pakem kena mental sampe knockout tanjing. Anjing, co. Nah, ini lingkaran ke-9 apa anjing? Lingkaran ke-1 sampe-9. Sedang gue mau kasih tau, guys. Sedangkan lingkaran ke-1 sampe-9 itu artinya itu. Sedangkan itu sembilan lingkaran neraka tuh. Ini sebenarnya ini sejarahnya. Apa? Sejarah skillnya nih dari sini nih. Sebelah lingkaran neraka tuh. Eh, dan anjing. Nggak, berarti yang ke-9 paling ngeri ya? Iya, itu baru yang lingkaran pertama doang tadi. Lingkaran pertama aja pakem gunakan knockout, guys. Soalnya yang ke-9, co. Ke-9 bisa hancur tuh badan anjing. Iya, co. Gue rasa remuk aja badannya, co. Jadi yang... Nggak, kalau gue bisa stress anjing. Gue nggak bisa ngomong lagi udah, co. Iya, co. Jadi, ya. Otis aja. Gila sih. Dan ya. Itu nih, guys. Teori-teorinya, guys. Lihat aja episode selanjutnya. Episode selanjutnya, guys. Lebih asik lagi. Kita akan ke tempat-tempat yang sebelumnya. Dan gue, nih sekarang ini lagi record, guys. Ini sebenarnya gue lagi nge-build tempatnya, guys. Sangat mendadak sekali. Aku capek, guys. Itu aja, guys. Video untuk hari ini, guys. Itu teori-teorinya, guys. Bye-bye, bitch. Bye. Bye. Sub indo by broth3rmax